Ketika kerajaan Yunani ingin merebut Gak gitu cu Mau kemana kita pak? Kita mau jalan-jalan sampe takimat ya Jadi hari ini kita mau langsung ke Kapadokia Dia baru habis dari Mesir Tapi kita langsung mau ke Kapadokia Sorry 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 Jadi waktu itu kita gak jadi ke Kapadokia Kita langsung gas ke Izmir Ya begitulah Kasian capek ya? Kita culik Culik takimali Tampung macet parah ya bos Gimana lagi bos? Sopir Sopir sama gak jelas Sopir sama sopir Sopir kan lo co Jadi ini ada patung terbesar Kayaknya di Turki ini Fanatik banget gila Mustafa Kembala Tatu Yo what's up rakyat? Vlognya Reza dan Kakak Saya ambil oleh Sekarang kita lagi di Izmir Di saat Kulesi Ini mereka Yo 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 Aku ngevlog Tapi aku ngerekamin orang ngevlog Yo 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 Kita mau ngevlog bareng sama Sampai Tad Sama Reza Sama Sama Sampai Tad 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 Ya dan kita kali ini udah sampai di saat Kulesi Salah satu ikonnya di Izmir Itu dia Tapi lagi di Renov Karena mungkin kita gak tepat datang nyugin sini Lagi di Renov Tapi Gimana lagi? HH HH Ini jam analog pertama di Turki Sampurasun Halo Sampurasun Akhirnya Kami menuju di Izmir Klub Ya Jadi di DT Kampung Murt Jam analog Di Turki di Saurna iya dimulai 17.49 ya jadi kita panggitan penjarah yo what's up b********* jadi b********* kita sekarang lagi jalan di jalan saat kolesi sekarang vlognya Reza dan kakak kami pajak ya vlognya Jaya vlognya Jaya dan Jud 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 Desi Jud Jud Desi ini dia kayak di Jalan Braga kayak di Bantung Rece oh jalan nya men jadi seperti di Dago Bandung kurangnya di trotoar ini kurang jalan-jalan sate ini kayak di Braga nih wah bagus jaringan nah sayangnya satu-satu di Braga itu nggak ada tidak disediakan makan atau minum untuk para hewan jadi ini Hai Van La Re Ichin Otomatik Su artinya apa pak? untuk para hewan otomatis air kabe saya nggak tahu artinya apa bahkan hewan itu bisa ngerokok gitu keren ini asbak untuk hewan juga gitu kayak mirip siapa gitu itu ada bocah kayaknya mirip ini jadi kita sekarang mau lanjut ke Espeshus dimana itu Espeshus adalah sejarah Kolesium bekas Roma Irama lucu bosku bekas jaman bekas jaman bekas jaman Romawi ya guys jadi disana itu ada sebuah bangunan yang mana itu merupakan benteng pertahanannya Turki pada saat berperang melawan Roma Romawi nah maka itu disebut dengan Kolesium sedukungan saya senang eh ini ambil kiri kan? ya eh sekarang kita mau lanjut Epeshus Ruins peruntungan Epeshus itu sekitar sekitar 8 jam 1 jam teman-teman yang mau beli Taki Chan langsung follow IG saya bukan IG nya IG saya ini IG nya saya reseller di Turki capang ini enak banget ini coklatnya jadi pengen ngelumurin ke muka itu bentengnya itu bentengnya itu di depan ada 300 apa itu 300 kalau bokoran bokoruska bumi bokoruska bumi dan ternyata kita disini telat bro tinggal waktu kita cuma 5 menit doang disini kita langsung mau cepet-cepet explore Espeshus ikuti kita bro yuk jadi tuh ngaget-ngagetin bayar babes kayaknya dia kayak pengen gitu ya bayar gitu oh iya kayaknya mau calon mau caput kayaknya parkirnya doang ya 5 menit berapa? kishimash 60 lira kishimash 60 lira kishimash 60 lira ini kayaknya kita terakhir karena sebenernya jam 5 udah tutup tapi si jam aja kita disini dan kita bakal ngambil footage nanti dari atas juga sebenernya gak boleh tapi kita coba mana peraturan untuk dilanggar iya adanya peraturan itu untuk dilanggar inget ya paket milenial adanya peraturan itu untuk dilanggar adanya tata tertentu untuk dilanggar juga hidup itu harus ada kreativitas kita harus melanggar aturan dan mematuhi aturan terus capek garaup tut akhirnya kita sampai klosium walaupun kita kelak ini yang klosium yang biasanya buat apa teater-teater ya ini buat teater buat gulat-gulat oh racanya tinggal disono nongkrong disono terus tinggal nonton ini tempat kepenyukannya nih ya jadi disini dulunya tempat orang biasa nonton teater ya nih ini kursi-kursinya nih ini jadi kita bisa duduk-duduk disini nah ini luar biasa besar sekali ya luar biasa ini luar biasa parah 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 kayaknya orang dulu ini gak ada busa gitu loh kuat-kuat ininya belakang bokunya kuat-kuat gitu jangan pake busa guys bayangin nah jadi dronenya bunyi-bunyi ya kenapa ini pak hehehe lobet pak aduh sayang banget bawa baterai cadangan pak di klosium rumah jam setengah 6 kita berdiri disini bro keduduking bukan berdiri namanya efesius tadi disana di kayak yang sepuluh kayak ini namanya efesius tadi disana di kayak yang ada stadium gitu sekarang kita jalan dikit lagi ada kayak gerbang kerjaan pokoknya mantep mantep super super romawinya Yunani sih romawi ya tapi kayaknya ya romawi apa Yunani kayaknya sih romawi jauh banget anjir romawi 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 tidak bahkan ini adalah kerajaan Yunani dan mungkin kita disini cuma berapa berlima jadi ini tuh kisahnya adalah ketika kerajaan Yunani ingin merebut gak ketah cu ketika kerajaan Yunani ingin merebut wilayah Turki mereka menyebranglah ke Izmir karena Izmir itu perbatasan paling ujung ujung Turki dan dekat dengan Yunani ketika mereka ingin merebut wilayah ini mereka bikinlah mereka bikin sebuah kerajaan gitu loh ya kalau sekarang bisa disebut petilasan lah dulunya ini ada sebuah kerajaan besar Yunani yang telah dikalahkan oleh Turki dan sekarang ya sudah hancur gini mantap jadi pas Yunani menjajah itu ya nah disitu ada sebuah anginnya gede banget coi ya jadi ada sebuah keluarga nih malin kundang tuh dibutuk ke sini jadi batu anginnya gede banget cah cuman berlima disini soalnya tadi kita udah ngomong panjang lebar udah review sampe dalem-dalemnya dan ternyata tidak rekod bro wah men men sakit bro hehehe gimana? makanya udah gak apa lah gak apa lah ya hihihi selamat menikmati selamat menikmati